Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan resmi menjebloskan 4 tersangka kasus korupsi megaproyek Masjid Sriwijaya yang menelan biaya anggaran sebesar 130 miliar dari uang hibah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016-2017. Keempatnya, dijebloskan ke penjara agar tidak bisa menghilangkan barang bukti selama penyidikan. Usai diperiksa selama 9 jam di Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, 4 tersangka kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang resmi dijebloskan ke penjara oleh Kejati Sumsel. Adapun 4 tersangka yang ditahan tersebut yakni Ketua Panitia Divisi Lelang Pembangunan Masjid Sriwijaya, Syari Pudin, Project Manager PT Berantas Abi Praya PT Yaudakarya, Yudi Arminto, Kerjasama Operasional atau KSO PT Berantas Abi Praya PT Yaudakarya, Dikri Dayani, dan Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya 2015-2018, Edy Hermanto. Keempat tersangka, dijebloskan ke penjara selama 20 hari ke depan agar para tersangka tidak bisa menghilangkan barang bukti demi kepentingan penyelidikan. Penahanan dilakukan di dua tempat berbeda, di mana tiga tersangka yakni Syari Pudin, Yudi Arminto, dan Edy Hermanto dilapas Pak Jo Palembang, sementara Dikri Dayani dilapas Wanita Merdeka. Sementara itu, menurut keterangan, meski sudah melakukan penahanan terhadap empat orang tersangka, Pejati Sumsel masih belum menyimpulkan berapa kerugian negara akibat kasus korupsi tersebut, lantaran masih menunggu hasil audit dari BPK RI. Penjidik tijaksan tinggi Sumatera Selatan, tidak pedang khusus, telah melakukan penahanan. Alasan penahanan itu yang paling utama, supaya memperlancar penjidikan ini tidak menemui hambatan. Jadi, kalau normatif, artinya kita mengatakan bahwa pertama, supaya masyarakatan tidak balikkan diri, kedua, tidak mengulangi perbuatan, dan tidak mengulangi perbuatan, dan tidak mengulangi perbuatan. Ini dilakukan penahanan 20 hari ke depan, ada dua tempat untuk penahanan terhadap laki-laki di Rutan Pak Jok, dan untuk yang perempuan, kita melakukan penahanannya di Rutan Jala Mateka. Keempat tersangka dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 9 tahun. Sebelumnya, pembangunan Masjid Raya Sriwijaya berlangsung sejak tahun 2018 lalu dengan menggunakan anggaran dana hibat Pemprov Sumsel tahun anggaran 2016-2017. Namun, masjid yang digadang-gadang menjadi masjid terbesar se-Asia Tenggara itu hingga saat ini mangkrak. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.